Upacara pemakaman kedegaraan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan berlangsung di Tokyo pada selasa 27 September besok. Total ada 6.000 tamu undangan akan menghadir di pemakaman tersebut. Dari jumlah itu 700 undangan diantaranya dari luar negeri dipastikan hadir, sementara dari dalam negeri Jepang undangan yang akan hadir sekitar 3.600 orang. Di antaranya yang tidak hadir adalah Seichiro Murakami. Ia adalah politisi senior Partai Demokrat Liberal. Seichiro Murakami merupakan salah satu pihak yang menentang upacara kedegaraan Shinzo Abe. Ia menganggap aneh pemakaman Abe yang dilakukan secara kedegaraan. Mukrakami menilai menggambarkan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe sebagai bandit nasional. Hal ini karena Abe menyerukan hukuman keras di dalam partai, terutama kalangan anggota parlemen dari fraksi Abe. Sementara itu, Perdana Menteri Fumio Kishida telah menekankan pentingnya diploma Sibila Sungkawa. Sejumlah pejabat aksing akan menghadiri pemakaman kedegaraan dan mereka tiba di Jepang. Di antaranya Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamal Haris, Perdana Menteri India Narindra Modi, hingga Perdana Menteri Australia Al-Banaje. Terima kasih telah menonton!